Maraknya aparatur sipil negara yang terlibat dalam kontestasi Pilpres 2024 memunculkan reaksi dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Partai Perindo. Partai Perindo meminta para ASN agar dapat menjaga netralitasnya dalam Pilpres 2024. Partai Perindo melalui sayap muda Perindo turut menyoroti maraknya aparatur sipil negara atau ASN yang terlibat dalam kontestasi pemilu dan Pilpres 2024. Agar bisa menjaga netralitas dalam pemilu 2024, pemuda Perindo menekankan kepada para ASN agar dapat memegang tiga pesan moral dalam menjaga netralitasnya. Itu takut kepada Tuhan, taat pada hukum, serta setia kepada rakyat. Nah kami mendorong KPU itu tunjukkanlah perannya. Bahwa itu tunjukkanlah perannya bahwa KPU dan Bawas Lodat sebagai wasitnya pemilu dan harus netral dalam menyelenggarakan pemilu. Sementara itu Ida Novianda caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 6 dari Partai Perindo. Menilai keterlibatan ASN ini diduga ada kekuatan besar yang melindungi mereka. Jadi ketika misalnya ASN, katakanlah Satpol PP yang kemarin yang terang-terangan begitu ya, itu menyatakan dukungan, itu kan pasti saya melihat bahwa ASN ini, kalau misalnya di lever mereka ketika mereka mengatakan saya mendukung ini, mendukung itu, saya percaya bahwa ada yang besar yang di belakangnya yang merestui itu. Sebelumnya diketahui anggota Satpol PP di Garut dan 10 camat di Kota Bekasi, Jawa Barat, diduga tidak netral dan mendukung pasangan calon tertentu dalam kontestasi Pilpres 2024. Dari Jakarta, Stefan Patinama, Dimas Winardi, Ainews, melaporkan.